Kegiatan TMMDN Kodim 0306 50 Kota yang telah berlangsung berjalan dengan sukses. Dalam kegiatan TMMDN tersebut, dilaksanakan pembangunan RTLH sebanyak 9 unit, pemasangan gorong-gorong, penyambungan jembatan, serta pembukaan jalan Talang Maur dan Mae sepanjang 9 km. Bupati 50 Kota Safarudin sangat bersyukur atas terbukanya jalan yang menghubungkan Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, dan Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan. Menurut Safarudin, ke depan pemerintah Kabupaten 50 Kota akan segera melakukan pemeliharaan terhadap jalan tersebut. Seperti pengerasan dan pemasangan gorong-gorong, serta pengaspalan terhadap jalan, sehingga dapat benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini nanti, nanti saja kita akan tingkatkan untuk bisa lebih layak di Maka. Karena pada saat ini kan kita baru membukaan, dan akan kita lanjutkan untuk tahun-tahunnya dengan peningkatan. Yang jelas sekarang masyarakat selalu sempurna terhadap banyak hidupan di Maka. Kapan targetnya nih Pak Bupati untuk pengerasan atau bagusan jalan itu? Sesuai dengan prosesnya teknis. Peningkatan, pengerasan dulu saya tukar peningkatan. Berarti nanti kita lengkap dengan secara-secara lain, masuk ke gorong-gorong, ataupun drainasi ke di kanan. Safaruddin berharap dengan pembukaan jalan penghubung antar kecamatan ini akan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Mengingat kedua kecamatan tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai tinggi untuk dikembangkan. Penutupan TMMDN Kodim 030650 Kota ditutup oleh Kasiter Korem 032 Wirabraja Kolonel Kavileri Husnizon dengan pemukulan gong dan penanda tanganan, serta penyerahan berita acara tanda selesainya TMMDN ke-111 dan pemberian piagam penghargaan kepada Dandim 030650 Kota yang disaksikan oleh Kasiter Korem 032 Wirabraja. Setelah di Kodim 50 Kota atau di Kabupaten 50 Kota, kita sudah bisa pastikan insya Allah nanti pada bulan September kita akan melaksanakan TMMD ke-112 di Kabupaten Solo dengan Kabupaten Agam. Ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, kita sudah membuka jalan. Harapannya supaya jalan yang kita buka ini benar-benar maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat, ya tentunya secara prosedur setelah ini ada upaya peningkatan mulai dari pengerasan sampai dengan nanti pengasbalan. Dari 50 Kota, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.